Nah kita ngobrol-ngobrol nih sama si Akang Johan yang punya akun tukang Ulin bisa dicari informasinya kalau kesini itu nginepnya dimana, apa piw di daerah sini itu seperti apa bisa kita tanya-tanya ya ke si Kang ini, Kang Johan. Kediaman Abah Yajang ini nih, pasti banyak orang yang bertanya-tanya supaya kesini itu gimana, gimana ya, apa mereka yang dari jauh itu kan bisa menginap, terus kulinernya gimana atau makannya disediain disini apa gimana, terus lokasi-lokasi yang dikunjunginya itu apa aja gitu disini itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa kembali dengan saya Kang Hanip, kali ini saya akan mereview ataupun mengeksplore rumahnya Abah Yajang, seperti lihat di video, kita nanti tanya-tanya ke yang punya rumahnya yang disini ya, menunjukkan bahwa disini itu ada apa aja, spotnya juga ada apa-apa, dan fasilitas yang disediain di rumah Abah Yajang ini ada apa aja. Tetap simak videonya, jangan skip, tonton sampai tutas, jangan lupa untuk mendukung channelnya, tekan tombol subscribe, like, dan komen ya. Nah untuk memasuki rumah Abah Yajang ini, mobil bisa masuk, juga kendaraan motor bisa berparkir disini ya, di daerah sekitar rumah Abah Yajang. Nah ini spot yang disuguhkan ini seperti terlihat, ada curug citambur, yang terlihat jelas sekali begitu indah dan mempesona. Nah nanti kita tanya-tanya ke keluarga Abah Yajang, kalau kesini itu bagaimana caranya, dan ada pasitas apa aja ya. Nah inilah tempat parkir di seputaran rumah Abah Yajang, seperti terlihat di video kali ini, memuat beberapa mobil ya, dan berpuluh-puluh motor bisa masuk kesini. Tuh disana ada penginapannya disediain, dan tempat untuk kuliner ataupun makan-makan sekedar tempat ngopi juga ada disana disediain. Dan untuk jalan, akses menuju tempat sini ada dua ya, dari bawah sini bisa, dan dari atas di sebelah sana juga bisa. Tapi kalau mobil disiarahkan takutnya berpukasan bisa, tepung perwis ya, sehingga bisa jalan. Nah untuk menuju kesini bisa melalui jalan Bandung, Ciwedei, bisa ditempuh sekitar 23 menit untuk masuki ke... Nah parkiran wilayah Abah Yajang ini, jarak tempuh sekitar 20 km-an ya, kalau nggak salah. Jalannya sudah bagus, dicot, dan ada sebagian mungkin yang sudah dekat ke kampung ini yang belum diperbaiki. Semoga pemerintahan setempat bisa memperbaiki, sehingga akses jalan menuju ke wisata rumah Abah Yajang ini menjadi mudah ya. Nah di tempat parkir ini, view-nya langsung terlihat, mengarah ke Curug Citambur ya, begitu jelas dan begitu indah seperti terlihat. Nah di sini, di depan parkiran ini, ada sebuah penginapan. Nah kita ngobrol-ngobrol nih sama si Akang Johan, yang punya akun tukang Ulin. Bisa dicari informasinya, kalau ke sini itu, ngobrolnya di mana, PU di sini, daerah sini itu seperti apa, bisa kita tanya-tanya ya ke si Akang Johan. Nah, Kang Johan gimana nih, sehat nih? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Kang Johan nih, saya datang-datang ini jauh-jauh, ke sini ingin mereview tempat kediaman Abah Yajang ini nih. Ini pasti banyak orang yang bertanya-tanya supaya ke sini itu gimana, gimana ya. Apa mereka yang dari jauh itu kan bisa menginap, terus, Kulinernya gimana, atau makannya disediain di sini apa gimana, terus, lokasi-lokasi yang dikunjunginya itu, apa aja gitu di sini itu. Mungkin, Kang Johan ini bisa menjelaskan ya. Mohon. Ya sedikitnya ada gambaran gitu. Mudah-mudahan, Pak, yang melihat video ini, ya pas ingin ke sini bisa, ini ya, jelas sekali ya, informasinya gitu. Gimana Kang Johan? Ini ke sini itu, apa, penginapannya dulu, datang ke sini itu gimana? Di sini ya ada, di Abah bisa riasa nginap, di Gajibu ada banyak, Gajibu ada. Dan di sini, di lokasi Abah ada musholah, kamar mandi, banyak, mau bisa pesen liwat, dan makan lainnya di sini lengkap. Dan di lokasi Abah nggak ada pengut biaya, mau silaturahmi silahkan, Abah mah nggak terganggu. Kalau mau kasih silahkan ya, nggak pun yang apa-apa ya, nggak dipengut biaya, yang mudah-mudahan lah, itu mah terserah. Ini ya, yang mau ngunjungi ke sini ya, bisa tawar. Gimana hatinya aja gitu, mau ngasih apa nggak gitu. Yang penting di sini itu, bayar itu diparkir aja? Iya, parkir aja. Parkir aja berapa tuh, parkir? Motor berapa, mobil berapa? Paling kalau motor masuk sekitar Rp2.000 ya, masih Rp2.000. Dari sih ikhlasnya juga bisa di situ, Mas, ikhlasnya. Iya, iya, oke. Dari sih ikhlasnya. Kalau mobil, bisa masuk juga kan ke sini, ke lokasi sampai ke parkiran di lokasi Abah ini? Tiasa, motor mobil tiasa ke sini. Oke. Mau camping bisa, ada di sini. Nah, camping ini disediain nggak tendanya di sini? Ada di sini yang sewa camping, ada bisa, mau bawa sendiri bisa. Mau bawa sendiri juga bisa. Nah, untuk semuanya nih, sobat, bisa bawa tenda sendiri di sini, bisa camping, piu-piunya, nanti bisa kita review, bisa eksplorasi tempat-tempat di sini seperti apa. Kita, keindahan di Kampung Rawadewa, Kocuruk Citambur, rumahnya Bapak Jajang ini. Dan kita nanti bisa ngobrol-ngobrol sama Bapak Jajangnya sendiri ya. Kalau yang berkunjung ke sini, silahkan mampir dan berkunjung ke rumah Abah. Kalau di sini masalah makan nih, disediain nggak? Ada, mau pesen liwat. Oh, liwat ada disediain. Mau apa juga, ada di sini mau pesen terselera, bisa diusahain. Sepaketnya itu, berapa orang, untuk berapa orang? Bebas sih. Satu kastrol itu ya? Sekarang kastrol itu. Muat berapa, enam orang, bisa? Bisa, mau tergantung ininya, mau berapa orangnya, bisa lah di sini. Kalau harganya di proporsi atau per satu ini? Proporsi ada yang paling rendah, Rp15.000, Rp20.000, paling rendah Rp15.000 lah. Jadi sepaket itu, tetap per orangnya, ada yang Rp15.000, ada yang Rp20.000 gitu ya. Proporsinya itu ya, jadi dihitungnya. Tergantung menu. Tergantung menu. Fasilitas di sini ada, Mushola ya ada? Ada Mushola, ada Farmandi. Farmandi ada. Ada. Oke, iya. Nah, selain di rumah Abah ini, dan Curug Sitambur, yang jelas-jelas piunya bagus, ada apa aja nih? Pilih yang bisa dikunjungi sama netizen, sama pengunjung nanti ke sini ya? Bisa keliling kampung di sini, bisa mau berenang di bawah. Ini sawah Curug Sitambur di Sidongkol, di perairan air Curugnya itu bisa berenang enak. Oh, bisa berenang. Ada pengunjung rata, langsung ke ini berenang, ke bawah, ke sungai. Oh, iya. Sungainya pun bersih ya, tidak kotor, seperti di perkotaan. Masih alami, masih langsung dari hutan cuma airnya. Nah, untuk netizen ataupun para pengunjung yang mau datang ke sini nih, informasinya bisa kita lihat di akunnya Instagram, TikTok, Tukang Ulin ya? Iya, Tukang Ulin. Kang Johan ini, Tukang Ulin 5, dan Youtubenya juga Tukang Ulin 5. Di situ ada kontak sudah dicantumkan ya, di deskripsi. Silahkan hubungi ke situ, bisa janjian dulu apa gimana-gimana ya. Dihawatirkan, resepasi dulu lah, takutnya pada penuh di sini ya. Takut penuh, sistem booking dulu. Jadi biar enak gitu. Biar gak bentok sama yang lain. Jadi jangan sampai kita ke sini, pas kebetulan si pengunjung banyak, tidak ada janjian dulu jadi penuh gitu ya. Jadi agak, jadi gak enak ya gitu ya. Mau dilihat penginapan bisa penginapan apa? Nanti kita review ya penginapannya seperti apa, dan lokasi-lokasinya seperti apa. Oke, gitu aja Bang Johan. Iya. Mungkin saya akan jalan-jalan dulu nih melihat di sekitar sini ya. Iya, siap Pak. Sukses ya. Amin. Tenan Pak. Penginapan. Bisa muat untuk 5 orang satu ini. Menurut informasi di sini, katanya bayarnya sekitar Rp250.000. Silahkan juga bisa ditawar katanya. Gimana kita, apa? Ya intinya kalau mau menawar silahkan dibicarakan dulu sama pengurus ataupun panitia yang ada di lokasi wisata ini ya. Nah kebetulan itu juga ada pendatang yang baru datang. ingin mengunjungi surugci tambur ini ya. Dan inilah tempat untuk peristirahatan. Bisa sambil ngopi-ngopi, bisa sambil ngecas handphone, ataupun kita bisa tidur-tiduran di sini. Silahkan, ini fasilitasnya seperti ini ya. Ada warung kopi, ada jajanan mirbus dan lain-lain. Makanya tentunya makanan ringan. Nah tepat di depan rumah abah ini ada taman-taman yang menghadap langsung ke surugci tambur. Indah banget dan di sini juga ada ini tanaman yang sempat pernah rusak ya karena viralnya itu banyak pengunjung. Tapi sudah ditanami lagi, tanam ulang jadi bagus. Sudah menghijau kembali. Dan di lokasi ini juga ada kolamnya ya. Ada balong. Nah di sebelah sana ada tempat kopi juga. Tempat beristirahat juga untuk pengunjung. Tuh seperti terlihat di atas sana tuh. Ada musholaknya juga. Dan sayangnya di belakang itu ada pila ya. Pila modern tapi nggak apa-apa. Piu-nya nggak menghalangi ke arah surug. Nah kondisi rumahnya seperti ini. Nah guys, masih natural, masih alami ya. Nuansa sundanya begitu terasa banget. Nah ini adalah pengunjung nih. Nggak tahu dari mana nih pengunjung. Saya kita tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama siapa Kang? Sama Ardi. Oh sama Ardi. Kang berkunjung dari mana Kang? Kayak dari Bandung. Oh dari Bandung. Oh iya. Sini naik motor gimana? Pake mobil. Buat pulang sama keluarga juga. Oh sama keluarga naik mobil katanya. Iya. Datang sini kemarin ya? Apa tadi? Tadi pagi? Oh kemarin sore. Nginep. Oh nginep di ini di... Di sini di... Oh di pila-pila di sini ya. Di penginapan Abah di sini katanya. Oke Kang, terima kasih ya informasinya. Nah ini kondisinya seperti ini nih. Nah ini tempat cuciannya nih. Wah alami banget ya. Masih pake gebek gitu ya ini ya. Masih terbuat dari bambu pengalang lagi. Ini tuh ada musholanya. Nah ini tempat duduk-duduk santai. Wah untuk melepaskan lelah. Dan capek-capek bisa di sini nih. Enak banget. Nah guys di sana ada curugnya tuh. Terlihat ya. Kita nanti akan review ke tempat curugnya. Jalannya seperti apa dan... Di lokasi curug itu ada apa aja ya fasilitasnya. Kita lihat ya. Jangan skip. Kita tonton terus. Sampai tuntas. Dan jangan lupa mendukung channelnya ya. Dengan cara terantap buat subscribe, like, dan komen. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Udara di lokasi rumah Bapak Jajang ini walaupun musim panas tapi sejuk ya. Nggak terlalu panas kalau di sini. Karena mungkin banyak pegunungan-pegunungan di sekeliling di rumah Bapak Jajang ini. Bisa kita lihat tuh banyak sekali pengunjung. Ini kelihatan dari atas rumah Bapak Jajang. Nah itulah review tentang rumah Bapak Jajang yang sempat viral ya. Dan sempat dikunjungi oleh Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Dan para pejabat-pejabat yang berkunjung ke sini. Silahkan yang mau datang bisa nanti saya tag WA-nya. Informasi untuk berkunjung ke sini silahkan ke keluarga ataupun panitia yang berada di sini. Ini saya cantumkan silahkan hubungi ke WA-nya ya langsung. Oke saya Hanif saatnya berpamitan undur diri. Semoga informasi ini suasana perkampungan di rumah Bapak Jajang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya Hanif undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!